Duh kali ini saya akan mereview sebuah laptop dengan harga di bawah 3 jutaan dengan seri Dell Latitude 5470 Posesor dari laptop ini memakai Intel Core i3 generasi 6 untuk RAM yang saya dapat karena ini bekas itu di 8GB baterainya nanti akan kita lihat sekalian kita upgrade nanti karena pelanggannya minta memakai NVMe dari MSI dengan kapasitas 500GB baterainya excellent pada penyimpanan yang saya dapat bawaan bekasnya ini disini tidak ada keterangannya berapa dan untuk layarnya ini sudah Full HD 14 in Full HD 1920 x 1080 pada grafis terdapat Intel HD 520 dengan share memory 4GB dan lumayan kalau buat nge-game saya tidak berani karena ini bukan laptop untuk gaming jadi tidak akan saya buat game yang pasti ini laptop office keyboard yang saya dapatkan ini tidak backlight ya jadi keyboardnya standar saja pada bagian touchpad ini enggak terlalu kecil ya jadi pas sekali untuk ukurannya juga enak karena pada klik kanan dan klik kirinya masih berupa fisik seperti ini untuk tombol powernya juga masih fisik kita akan bahas dari sebelah kiri di sebelah kiri ada pembuangan angin dan ada USB 1 slot di sebelah kanan saya ada USB lalu ada micro SD dan ada jack audio dan uniknya dari laptop ini belakang laptop ini ada beberapa port yaitu ada LAN card ada VGA lalu ada SIM card ada HDMI juga dan ada USB 1 slot dan ada adapter untuk adapternya jadi ada di belakang laptop ini laptop ini bisa di flip 180 derajat seperti ini jadi kalian tidak perlu takut untuk angselnya patah yang penting 180 derajat jangan berebe jangan diteguk juga karena ini bukan versi laptop yang bisa diteguk-tekuk atau yang ada atas screennya kamera dari laptop ini bisa dibilang jernih seperti ini bisa kalian lihat karena disini ada lampunya jadi tidak terlalu terlihat jelas yang penting pada benda yang saya perlihatkan ini jelas ya sebelum kita akan membongkar laptop ini kita akan mencoba audionya terlebih dahulu disini saya memakai volume 80% akan saya tinggikan lagi 90% ya kalian bisa dengarkan sekarang selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita coba musik lain ya supaya kalian bisa lebih mendalaminya untuk soundnya oke langsung aja kita play selamat menikmati oke sekian dulu guys ya untuk mencoba audio dari laptop ini sengaja kita akan membongkar laptop ini karena audionya juga ya enak sekali untuk agak bisa dibilang 3 juta kurang lebih 3 jutaan karena ini untuk aqualisernya sendiri masih flat belum saya otak adik belum ini tadi ada suara dari laptop ini kalau aslinya itu enak daripada perekaman dari video yang saya ambil ini ya langsung aja aku mencoba yang estilo aku mencoba seperti ini untuk dalamnya dari laptop latitude 5470 pada baterainya kalian misal mau ganti itu ada di tipe NGG X5 seperti ini 47W tetapi untuk laptop ini kemungkinan besar bisa kita upgrade untuk baterainya jadi kapasitas yang lebih besar karena disini saya belum punya untuk kapasitas yang di atas ini jadi nanti misal saya dapet infonya untuk tipe baterai yang lebih besar akan saya taruh di deskripsi jadi kalian untuk spesifikasi dari laptop ini kalian bisa baca di deskripsinya pada bagian penyimpanan saya dapet M.2 dengan kapasitas 256GB untuk RAM nya ada 2 slot disini jika kalian mau mengganti pasta ini agak ribet juga kalian harus melepas cover ini terlebih dahulu karena tidak sama dengan latitude yang pernah kita review sebelumnya yang tinggal melepas baut aja dan pendingin selesai kalau ini pada tipe ini dia agak rumit ya jadi untuk mengganti pastanya disini kita akan mengupgrade SSD nya pakai harddisk ini bisa cuma disini saya dapetnya ini bekas jadi tidak memungkinkan untuk saya memakai harddisk atau memakai SSD SATA karena kabelnya tidak ada saya akan fokus pada upgrade dengan NVMe ini apakah dia mau mendeteksi NVMe kita akan coba untuk memasangnya cukup mudah sama saja dengan kita melepas tadi tinggal kebalikannya lalu kalian tinggal pasang bautnya seperti ini oke akan langsung saja kita coba kita lihat pada BIOS nya bisa kalian lihat pada BIOS disini terdeteksi ya pada M.2 PCI SSD 0 ini terdeteksi seperti serial number disini kita akan coba masukkan Windows seperti biasa saya memakai DLC boot saya masukkan pada live Windows 10 langsung saja saya akan membuka mini tool partition wizard disini oke guys disini sudah terdeteksi saya zoom dulu mungkin tidak terlalu terlihat ini 400 465 ya mungkin dari kameranya juga kurang bagus ya guys jadi tidak apa-apa yang penting ini sudah terdeteksi untuk NVMe dari MSI ini 500GB jadi laptop ini bisa untuk NVMe oke sekian dulu guys video kali ini semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian jangan lupa like video ini jika kalian menyukainya selamat menikmati Terima kasih.